Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Jalan Raya Pantura Situbondo, Kamis, 18 November 2021. Tiga kendaraan terlibat laka lantas di kilometer 171.600 arah Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Pasir Putih Kecamatan Bungatan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan beruntun tersebut, pengemudi sedan mengalami luka ringan. Tak hanya itu, akibat tabrakan menyebabkan kemacetan arus kendaraan dari arah Situbondo dan Surabaya. Peristiwa kecelakaan itu berawal mobil sedan Nopol N1893R yang dikemudikan Andi Sulhadifin, 18 tahun, warga Kecamatan Jati Banteng. Dan mobil pikap Nopol P9143EB yang dikemudikan Suparlan, 45 tahun, warga Kabupaten Banyuwangi, sama-sama melaju dari arah timur. Pada saat mobil sedan yang dikemudikan pelajar itu berusaha mendahului mobil pikap yang ada di depannya, tiba-tiba melaju kendaraan truk Nopol P9636UR yang dikemudikan Abduk Jalil, 18 tahun, warga Kecamatan Jati Banteng. Namun karena jaraknya terlalu dekat, akhirnya mobil sedan menabrak truk hingga terpental ke arah kiri. Sementara mobil pikap yang disalib mobil tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak mobil sedan tersebut. Akibat tabrakan itu, kondisi mobil sedan mengalami rusak berat. Sedangkan kendaraan truk as roda belakang patah serta mobil pikap ringsek di bagian depannya. Kanit Lakapol Resitu Bondo, Ibtu Sukamto mengatakan, kecelakaan itu disebabkan karena pengendara mobil sedan tidak berhati-hati saat akan mendahului kendaraan yang ada di depannya. Tidak ada korban jiwa, hanya satu korban yang mengalami luka ringan, kata Ibtu Sukamto.